Tidak hanya menyebabkan 600 warga terisolir, musibah banjir yang menerjang Mamuju, Sulawesi Barat juga menyebabkan seorang anggota saat lantas meninggal dunia saat berusaha mengevakuasi warga. Setelah mendapat perawatan intensif selama dua hari di Rumah Sakit Wahidin Makassar, Aibda Norman akhirnya menghenduskan nafas terakhirnya. Beratangan jenazah almarhum Aibda Norman disambut isat tangis dari keluarga dan kerabatnya di Rumah Suka. Almarhum dimakamkan secara dinas kepolisian yang dipimpin langsung oleh Kapolres Mamuju yang dihadiri para pejabat utama Kolda Sulbar, Damdin 1418, dan personil TNI. Aibda Norman dikenal sebagai sosok pekerja keras dan suka menolong masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya masyarakat memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum. Meninggalnya Aibda Norman karena benturan keras dari beton yang menghantam kepalanya saat ia berusaha melalui rasnya arus banjir bandang untuk menyelamatkan seorang warga yang terjebak. Namun tiba-tiba pagar beton runtuh dan menimpa Aibda Norman. Korban pun dimakamkan di pemakaman umum Kerma Utara Mamuju. Dua kecamatan yang paling parah dan menjadi pusat terjadinya banjir di Ibu Kota Sulawesi Barat yaitu kecamatan Simboro dan kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Banjir di Mamuju merupakan banjir terparah sejak 20 tahun terakhir. Hujan sepanjang malam di wilayah Mamuju bersama dengan pasang air laut membuat dua sungai yang membelah kota Mamuju meluap yakni Sungai Korongana serta Sungai Karema. Sejumlah pihak saat ini juga telah memberikan bantuan baik dinas provinsi maupun pihak kabupaten termasuk pihak TNI, kepolisian serta dinas pebersihan. Kini terdapat 10 titik posko pengungsian untuk menyalurkan bantuan berupa makanan serta pakaian beserta satu dapur umum yang dipusatkan di lingkungan Simbuang Mamuju. Dari data yang diperoleh, 3.200 warga dari 1.000 kepala keluarga di sejumlah wilayah di Kabupaten Mamuju menjadi korban banjir. Dari wilayah terdampak banjir merupakan daerah padat pemukiman serta pusat ekonomi sehingga kerugian ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah.